Ape de yang kami gunakan berlapis-lapis mulai dari pakaian kami menggunakan pakaian biasa pakaian bedah biasanya pakaian dinas bedah di ruangan operasi biasanya kami gunakan untuk bagian dalam lalu diluarnya lagi ke menggunakan cover all telah cover all lalu di bagian untuk melindungi bagian tangan ke menggunakan sarung tangan double sarung tangan biasa atau sarung tangan mudah dan juga sarung tangan steril yang panjang sampai hampir ke siku ya Ya kalau dibilang suka Hai pasti enggak suka ya karena itu tidak nyaman untuk melakukan pekerjaan tapi mau tidak mau itu adalah standar untuk kami standar keamanan kami untuk melindungi diri kami agar kami terhindar dari resiko terjadinya penuaran penyakit infeksi COVID-19 besok aku nggak pulang aku aku udah ngurus pasien Corona selama udah tiga hari sebenarnya aku nggak ngomong sama keluarga takut keluarga jadi ikut ikut namanya apa takut keluarga ikut panik kata dia kayak gitu jadi aku sekarang mau nyari aman aku nggak nggak pulang dulu aku nggak tahu sampai kapan katanya kita kan kita jadi nangis semua ya ini ini ayah gimana kabarnya keluarga ya ya pasti nggak kan ya nggak kangen ya Mbak apalagi setiap siap anak saya telpon kalau dia nanya ayah kapan pulang gitu itu yang paling saya nggak kuat kalau misalnya anak saya atau istri saya nelfon biasanya kita lagi buat baju APD untuk para dokter untuk kesehatan ya yang memiliki ya ini partisipasi kita aja dari apa namanya masing-masing poli ya kan banyak waktu yang luang nih karena pasien sedikit jadi kita motivasi untuk membuat apa yang kita bisa apa kita butuhkan ya salah satunya ini baju apa namanya baju gaun medical yang disposable ya harapan saya sih pastinya sama dengan seluruh rakyat Indonesia Indonesia bebas dari COVID-19 ini harapan saya juga yang berjuang bukan cuma kita disini di rumah sakit tapi semua orang yang menyaksikan ini di rumah ayo sama-sama kita berjuang kita putus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!